Kementerian Agama mencanangkan bahwa tahun 2022 sebagai tahun toleransi. Tapi coba kamu cek ini. Video ini viral beberapa waktu belakangan. Isinya penolakan ibadah natal di Celubut Bogor. Selain warga, polisi dan tentara juga hadir di lapangan. Kasus ini kemudian berakhir damai dan polisi sebut ada salah paham. Namun kejadian ini meninggalkan impresi buruk bagi kebebasan beragama. Muldoko, kepala staf kepresidenan, bahkan sebut peristiwa tadi sebagai kemunduran. Tapi nih Pak Muldoko, kondisi kebebasan beragama di kita memang mundur loh. Per September 2022 saja, sudah ada 32 peristiwa gangguan dan penolakan rumah ibadah. Salah satu kasus yang curi perhatian ialah ketika Bupati Lebak Iti Oktavia Jayabaya melarang kegiatan ibadah di Ruko. Alasannya perizinan. Gantinya warga maja dipersilakan ibadah di Rangkas Bitung. Saya tidak pernah melarang untuk orang beribadah. FKUB menyampaikan keresahan warga termasuk camat, keresahan warga ada ibadah-ibadah di rumah-rumah di kecamatan Maja. Sebetulnya dari pengembang sendiri juga keberatan itu digunakan. Karena Ruko-Ruko dan rumah-rumah itu sudah menjadi milik pribadi. Nah menanggapi hal itu kami kan harus melakukan kewaspadaan dini. Persoalannya izin mendirikan rumah ibadah enggak segampang itu. Masih di provinsi yang sama, pembangunan gereja HKBP Maranata di Celogon ditolak. Pada 2019 silam, sekelompok warga mengatasnamakan Forum Umat Islam Bersatu menolak pembangunan gereja paroki Santo Josep di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Pada tahun yang sama, peristiwa penolakan ini juga muncul. Kemudian di Aceh, Jumaat GKPPD Sanggaberu terpaksa melakukan kebaktian di bawah terpal. Setelah aparat merobohkan gereja mereka pada 2015 sebab enggak berizin. Kenapa sih beribadah bisa serumit ini? Enggak ada jawaban tunggal, tapi satu kondisi perlu kita sorot. Mayoritarianisme Ketika mendengar kata mayoritas dalam video yang membahas intoleransi agama di Indonesia, kita mudah tergelincir untuk menunjuk Islam agama yang dianut oleh mayoritas populasi nasional. Nyatanya, penolakan pendirian rumah ibadah tidak hanya dilakukan oleh kelompok muslim terhadap non-muslim. Tapi di banyak tempat juga terjadi penolakan dari mayoritas muslim terhadap minoritas muslim. Di internal muslim itu ada kelompok-kelompok yang lebih kecil yang dia secara substantif dan simbolik itu berbeda dengan keyakinan mayoritas di agama itu. Itu tadi pendapat Halili Hasan, Direktur Eksekutif Setara Institut, LSM yang fokus pada isu keberagaman. Kalau dalam konteks yang lebih luas, analisis Halili dapat dibaca sebagai berikut. Pada 2018, Persekutuan Gereja-Gereja di Kabupaten Jayapura menolak renovasi Masjid Agung Al-Aksha di Sentani. Alasannya, karena menara masjid itu lebih tinggi dari gereja di sekitar lokasi. Di Manado, keberadaan masjid gak kunjung dapat IMB, lantaran berlokasi di wilayah mayoritas Kristen. Kenyataan ini menegaskan bahwa masalah utamanya bukan berasal dari kelompok agama tertentu. Minoritas apapun agamanya, rawan menjadi sasaran atas tindakan diskriminatif seperti penelakan pendirian rumah ibadah. Kalau kita kembali kepada pembacaan atas data, dalam data yang dirangkum oleh seran institut sejak tahun 2007 mengenai gangguan terhadap rumah ibadah dan tempat peribadatan. Sebenarnya secara umum ada dua faktor yang kita bisa identifikasi. Pertama yang berkenan dengan faktor struktural, sementara yang lain adalah faktor kultural. Ini faktor struktural, regulasi dua menteri yang lahir dari usulan organisasi-organisasi keagamaan. Regulasi itu adalah revisi atas SKB dua menteri 1969 yang isinya menjawab tantangan hubungan antaragama pada masa Orde Baru. Kala itu banyak terjadi konflik antara umat islam dan kristen dengan intensitas cukup tinggi. Akar ketegangan isu kristenisasi Dalam belayit PBM dua menteri, ada sejumlah persyarat untuk bangun rumah ibadah. Meski berlaku untuk semua agama, regulasi ini terus memicu dikotomi mayoritas-minoritas. Soal dukungan masyarakat misalnya, akan jadi berat jika di wilayah itu punya tingkat penerimaan terhadap agama lain yang sangat rendah. Tapi, sesungguhnya kalau kita kembali kepada formula 60-90 itu salah satu yang paling problematik. Konstitusi itu menjamin perorangan. Kenapa PBM itu kemudian menetapkan 60-90 gitu ya. 60-90 itu angka yang besar. Dan di banyak tempat, jumlah pemuluk agama, pengait kepercayaan itu hanya hitungan dari kita. Dan, jangan lupakan syarat rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama. Karena begitu, FKOB itu didominasi oleh mayoritas, maka jelas rekomendasi yang dikeluarkan itu akan sangat biasa. Sejauh apa sih dampak dari kebijakan ini? Dalam kasus tertentu, pembangunan rumah ibadah justru dijadikan lahan bisnis. Artinya, ada kelompok memanfaatkan posisi pihak lain buat cuan. Kondisi ini juga dapat diolah politisi lokal sebagai manuver politiknya. Demi menjaring masa, politisi lokal dapat berjanji untuk enggak kasih izin pembangunan tempat ibadah minoritas. Omong-omong, faktor kultural turut pula jadi penentu. Terjadinya gangguan terhadap rumah ibadah. Riset bilang, kalau PBM 2 Menteri hanya fokus pada pemenuhan hak kultural seperti ekspresi dan ruang beribadah. Dalam situasi minoritas, aturan ini cuma menjamin soal rumah ibadah. Tanpa memastikan bahwa mereka mampu terikat dengan populasi di wilayahnya. Dari sini, syarat dukungan warga sekitar hanya mudah dipenuhi oleh pemeluk agama mayoritas di wilayahnya masing-masing. Dengan kata lain, umat Kristen berhak beribadah di wilayah Kristen, Hindu di wilayah Hindu, dan seterusnya. Segregasi itu terjadi juga secara sosial. Misalnya di wilayah-wilayah pemukiman, mulai muncul gejala di tengah-tengah masyarakat ruban di mana mereka cenderung memilih ruang-ruang interaksi yang relatif sama, berkemiripan secara identitas gitu ya. Ada keengganan untuk berinteraksi dengan yang lain di ruang-ruang sosial itu. Yang tentu saja itu akan menjadi faktor yang memicu tingginya kecurigaan. Peraturan daerah dengan dali kearifan lokal juga kerap digunakan untuk merumitkan pendirian rumah ibadah. Kalau kita cermati bagaimana negara itu bertindak, sebenarnya kelihatan bahwa negara itu cenderung mengekspresikan secara terbuka sikap denial atau membiarkan. Ada violation by omission di situ, tapi dalam situasi yang lain yang lebih buruk bahkan negara itu mendenial atas begitu banyak alasan. Salah satunya alasan misalnya kearifan lokal dan seterusnya, atau alasan klaim-klaim kelompok mayoritas. Dorongan untuk merevisi aturan pun bermunculan. Salah satunya Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI. Usulan itu pun sampai ke telinga Menteri Agama Yakut Kolil, dan ia bilang akan mengkaji ulang. Pengabayan dari kebijakan ini merupakan gejala dari mayoritarianisme. Salah satu riset bilang, kalau aturan yang ada dimaksudkan untuk merebut hati kelompok mayoritas yakni umat Islam. Pasalnya, dukungan kelompok mayoritas merupakan aset politik berharga bagi kelangsungan penguasa. Harusnya representasi subsantive, representasi subsantive itu artinya, kalau ada 6 agama yang secara faktual existing di daerah itu, ya 6-6nya harus diakomodasi. Tidak kemudian berapa proporsi jumlah penduduk satu agama dengan agama yang lain. Kalau yang terjadi seperti itu, ya akan selalu mayoritas yang berkuasa. Di Bali, Hindu akan menjadi dominan. Di Jawa, Islam akan dominan. Di Sulawesi Utara, Kristen akan dominan. Di Indonesia, Tenggara Timur, dan beberapa daerah lain di wilayah timur Indonesia. Katolik akan dominan misalnya.